Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi teman-teman dengan kami Channel Bertani dan Beternak TV Bertani tidak boleh malas Dan jangan pernah malas bertani Baik teman-teman, hari ini adalah Proses penggilingan Daripada tanaman yang kedua Panen yang kedua Yaitu Panen yang sistem Jajar Legowo Jadi keduanya hasilnya sama teman-teman Yang satu, yang pertama Yang gak jajar Legowo dapat 119 karung Padi Polet Jumbo Yang ini dapat 120 Karung Padi Polet Jumbo Padi Polet Jumbo Kesemuanya Habis pupuk sama Terus Untuk Perawatan Perawatan sama Dipit sama-sama 11 kg Hasilnya sama teman-teman Hanya Beda Satu Satu karung saja Hanya beda Satu karung saja Yang ini Lebih banyak Satu karung Terus kemudian Walaupun Yang terakhir ini Terkena Geradak Lebih mudah Tapi Hasilnya Tidak kalah Dengan yang pertama Artinya apa Jajar Legowo itu Lebih Lebih Menguntungkan Hasilnya Ketimbang Ketimbang Yang tidak Jajar Legowo Makanya Untuk Kedepan Sepertinya Sangat Recommended Sekali Ketika kita Nanam Menggunakan Jajar Legowo Jadi Yang ini Ya teman-teman Untuk Yang Jajar Legowo Ini Kami menggunakan MOP KCL Sementara Yang pertama Yang tidak Jajar Legowo Hanya menggunakan Mutiara Bedanya Agak jauh Teman-teman Untuk Yang Walaupun Pupuknya sama MOP Yang ini Menggunakan Satu sak Sementara Mutiara Kemarin Satu sak Lebih dikit Ada sisahan Saya Saya Campurkan Tidak ada Seperempat kantong Saya campurkan Kemudian Yang kemarin Mutiara Hanya 15 kg Kemudian Fonska Plus 15 kg Untuk Nutrisi Kaliumnya Sembari Kita Melihat Lebih dekat Bagaimana Hasilnya Untuk Bulir Sama Sama Mengkilatnya Terus Besar Besar Daripada Apa namanya Bijinya Sama Sama Besar Bijinya Sama Mengkilatnya Sama Ya Ini yang Menggunakan KCL Teman-teman Sementara Sementara Yang menggunakan Mutiara Sudah Kering Tinggal Kita Angkut Nanti Insyaallah Nanti Mobilnya Belum Bisa Hari Hari Kemarin Hari Ini Dan Insyaallah Selesai Nanti Yang Untuk Yang Kering Sudah Di Sudah Bisa Dibawa Ke Kudang Alhamdulillah Hasilnya Tidak Mengecewakan Teman-teman Walaupun Sekitar 27 Hari Ya Diendingnya Tidak Mendapatkan Hujan Terus Kemudian Setelah Mendapatkan Hujan Diterpak Angin Sehingga Hampir Keseluruhan Roboh Tapi Alhamdulillah Tidak Mengurangi Hasil Dan Masih Bagus Masih Bagus Kita Lihat Yang sudah Kering OC Yang sudah Kering Ya Teman-teman Kita Melihat OC Yang sudah Kering Nah Ini Sudah Ditaruh Dikandi Ya Dikarung Nah Ini OC Yang sudah Kering Bulirnya Mengkilat Ya Hampir Tidak ada Cacat Ya Hampir Tidak ada Cacat Ini Nanti Dimuat Dibawa Ke Gudang Sementara Pelataran Ini Untuk Menjemur Yang Baru Untuk Menjemur Yang Baru Nah Nah Ini Sebentar lagi Selesai Ya Teman-teman Sebentar lagi Selesai Untuk yang 50 karung Setelah itu Nanti Pindah Berada Yang Di Depan Yang Di Depan Itu Lebih Dari 70 Karung Lebih Total Keseluruhan Adalah 120 Karung Baik Teman-teman Cukup sekian Review Video kita Hari ini Tetap Semangat Bertani Tetap Beraktifitas Tetap Berkreasi Tetap Berinovasi Ikuti terus Channel kami Bertani Dan Beternak TV Petani Tidak boleh Malas Dan Jangan Pernah Malas Bertani Akhirul Kalam Bila Hitopiq Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 selamat menikmati